Halo, selamat siang teman-teman Setelah Cindy bahas pembahasan di atas tentang uang majikan hilang karena masih dalam pertanyaan kemanakah perginya uang 300 Hongkong dolar di atas kini Cindy mau lanjutkan pembahasan tentang virus corona di Hongkong saat ini tentu saja sebelum kita mulai gimana keadaan teman-teman di Hongkong, di Indonesia atau mungkin di negara lain semoga selalu sehat walafiat, segar bugar dan tentu saja lancar rezeki oke teman-teman, kemarin ya tanggal 27 Juli ada penambahan pasien yang terkena virus corona di Hongkong sejumlah 145 pasien kalau dilihat mulai tanggal 19 Juli kemarin sampai hari ini kemarin tanggal 27 Juli itu paling banyak penambahannya teman-teman 145 pasien kebelakangnya sebelumnya yang kita maksud itu penambahannya enggak segitu banyak lah teman-teman sebanyak 145 itu itu penerusan atau mungkin bukan atau mungkin kemungkinan besar itu dari grup-grup kemarin yang sudah terkena virus itu menyebar atau mungkin sudah terkena virus baru keluar saat kemarin jadi semoga minggu-minggu ke depannya semakin berkurang ya teman-teman karena pemerintah Hongkong sekarang semakin ketat seperti aturan-aturan yang terjadi sebelumnya maksudnya aturan atau notis tentang virus corona semakin diperketat teman-teman jadi pemerintah seakan menambah cabai untuk mengusir virus corona kayak gitu cabainya diperbanyak diperpedas supaya itu virusnya bisa terberantas teman-teman ini sangat-sangat diperketat sekali itu aturan Hongkong kali ini ya tentu saja untuk mengurangi untuk penyebaran virus agar warganya terhindar dari serangan virus yang paling damas ini jadi kemarin itu sebetulnya maksudnya bulan-bulan atau minggu-minggu kemarin itu sebetulnya sudah sangat-sangat berkurang teman-teman terus ini mencuat lagi setelah ada pelayar yang masuk ke Hongkong dan kru-kru pesawat yang masuk Hongkong itu tidak dites kesehatannya karena bulan kemarin itu semua pelayan bukan pelayan, pelayar yang sini masuk yang naik perau itu loh pelayar yang masuk Hongkong itu tidak perlu dites karena dia kan membawa barang-barang kiriman dari luar negeri atau dari luar masuk ke Hongkong ada yang naik pesawat ada yang naik pelayar ya perahu itu itu banyak sekali karena tanpa apa itu pengiriman dari luar kan Hongkong kesulitan jadi Hongkong ini juga banyak sekali barang-barang yang dari luar masuk ke Hongkong lewat pesawat dan lewat perahu karena tidak dites bebas masuk Hongkong terus ternyata diantara mereka itu terkena virus dan masuk ke Hongkong virusnya menyetbar teman-teman kayak minggu kemarin ya itu ada 6 pelayar masuk Hongkong diantara 6 perahu itu di setiap perahu itu ada yang terkena virus corona akhirnya masuk Hongkong menyebar lah setelah menyebar ya sampai sekarang semakin hari semakin bertambah teman-teman dan si pelayar masuk Hongkong itu kebanyakan dari Filipin maksudnya orangnya itu orang Filipin yang mungkin mengantar barang-barang ke Hongkong dulunya memang berhenti atau lewat China teman-teman karena di China sekarang ditutup si pelayar masuk China mungkin untuk sementara ditutup jadi dia lewat Hongkong dan otomatis ada pergantian kan barang masuk Hongkong terus nanti mau dimasukin ke China terus dari Hongkong masuk ke China kayak gitu jadi dermaga pemberhentian keluar masuknya itu di Hongkong perahu berhenti di Hongkong terus si pelayar otomatis keluar kan keluar untuk istirahat untuk makan-makan atau mungkin untuk beberapa keperluan yang lain lah tanpa mereka sagari mereka terkena virus dan menyebarlah di Hongkong dan itu si pelayar kebanyakan berasal dari Filipina kalau sudah masuk Hongkong dan menyebar penyebaran itu terlalu cepat teman-teman si pelayar masuk Hongkong makan di restoran ternyata di dalam restoran tadi banyak pembelinya akhirnya makan otomatis walaupun dia memakai master waktu keluar kan waktu makan dibuka otomatis dia juga berbicara atau mungkin bercakap dengan teman sekerjanya yang sama-sama makan nah menyebarlah si virus tadi karena di lingkungan dia duduk juga banyak orang baru lalak atau masuk dan si petugas restoran pun juga ada yang terkena kemungkinan dia bagian staff atau orang yang mengantarkan makanan tidak hanya di restoran saja si pelayar tadi juga pergi ke pasar-pasar atau pergi ke mal-mal untuk belanja atau untuk sekedar berjalan-jalan tanpa sengaja dia juga membeli sesuatu atau mungkin makanan membuka maskernya dan menyebarlah si virus corona tadi akhirnya sampai kemarin tanggal 27 Juli di Hong Kong yang sudah tertangkap atau terdeteksi 145 orang itu masih ada yang missing teman-teman yang keluar belum terketemu atau mungkin orang yang tertular tadi belum menyadari karena setelah diinterogasi si pelayar tadi juga berpergi ke tempat-tempat lainnya dan tentu saja di tempat-tempat lainnya itu tadi orang yang belum menyadari jadi mungkin di dalam tubuhnya sudah terkena virus corona dia belum tahu dan si virus belum terlalu ganas menyebar atau masuk di tubuhnya jadi dia belum pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri jadi teman-teman pemerintah Hong Kong kemarin juga mengumumkan sekarang untuk semua orang yang memeriksakan diri itu gratis terkena virus corona itu maksudnya kan beberapa hari yang lalu atau minggu lalu kan membayar sekarang karena takut orang yang terkena virus corona tadi gak mau memeriksakan diri mungkin takut biaya atau apa sekarang pemerintah Hong Kong mengumumkan untuk memeriksakan diri dari virus dan soal virus corona itu gratis jadi mungkin di antara mereka yang menyadari atau merasa gak enak badan secepatnya memeriksakan diri karena di Hong Kong pun rumah sakit di Hong Kong pun sekarang sudah penuh teman-teman sudah banyak sekali pasien-pasiennya karena ada ruangan khusus untuk si pasien yang terkena virus corona tadi sejumlah 1.700 kamar teman-teman dan itu sudah hampir-hampir penuh tinggal beberapa aja jadi saat ini pemerintah Hong Kong mau membuat rumah sakit untuk virus corona rumah sakit sementara dan mungkin beberapa minggu selesai tapi sampai kapan belum terlihat ya teman-teman belum kita ketahui karena dia tahu si pemerintah Hong Kong tahu tempatnya gak memenuhi karena terlalu banyak pasien yang masuk beberapa hari aja beberapa hari lalu aja ada beberapa pasien yang telpon ke rumah sakit untuk ke kamar khusus yang terkena virus corona aja kesulitan disuruh menunggu di rumah sampai ada kamar kosong untuk mereka tempati jadi sangat membahayakan kan teman-teman umpama si pasien tadi menunggu di rumah ya itu sudah terjadi di Hong Kong beberapa hari yang lalu ada beberapa pasien harus menunggu di rumah kalau pasien itu rumahnya kecil ya teman-teman alangkah sulitnya benar-benar dia kesulitan karena tahu sendiri kalau si pasien di rumah sakit makan minum tidur ke toilet pun semuanya harus dipisah kalau di rumah sendiri gimana cara memisahnya kalau kamarnya aja kecil rumahnya kecil toiletnya juga kecil kan begitu kesulitan jadi sangat memprihatinkan untuk yang menunggu di rumah teman-teman jadi teman-teman usahakan menjaga kesehatan yang baik aturan pemerintah harus teman-teman penuhi biar kita terhindar dari virus corona karena selain rumah sakit sekarang sudah penuh tentu saja nanti teman-teman juga kesulitan untuk menerima pelayanan di rumah sakit karena rumah sakit sudah terlalu penuh teman-teman kalau teman-teman disuruh menunggu di rumah seumpama terkena virus corona langkah kesulitannya kan karena tahu sendiri di Hongkong tidak semua majikan rumahnya besar kan rumahnya banyak yang kecil ada yang mungkin tidur sekamar dengan si anak majikan kalau sampai teman-teman terkena virus corona bagaimana menangani atau mengurus diri sendiri tentu saja kesulitan jadi jagalah diri supaya terhindar dari virus corona ya teman-teman nah teman-teman juga harus hati-hati kalau libur di luar jauhilah tempat-tempat yang terlalu ramai karena kita tidak tahu masih ada beberapa orang yang missing yang belum terlihat atau belum diketahui di mana orang yang terkena virus corona tadi berjalan jadi teman-teman sendiri jangan sampai melupakan memakai masker dan membawa alat cuci alkohol kalau di luar karena kita tidak setiap saat dekat dengan kamar mandi atau kamar cuci cuci tangan itu tidak semua tempat ada kita mungkin juga harus mencari jadi kalau kita membawa pembersih alkohol teman-teman bisa kapanpun membesihkan tangan mencuci tangan jadi jagalah kesehatan yang baik dan aturan-aturannya diterapkan pemerintah harus teman-teman patuhi sekarang kalau berkumpul juga dikurangi mulai tanggal 29 berarti besok ya teman-teman ini kan hari selasa tanggal 28 jadi nanti tanggal 29 bulan 7 pemerintah sudah menyebarkan notis-notis atau lewat edaran lewat koran berita atau mungkin radio ataupun televisi kalau perkumpulan cuma dibatasi 2 orang dulu 4 orang kalau kita berkumpul sekarang dibatasi 2 orang dan harus harus memakai masker kalau teman-teman di luar ketahuan tidak memakai masker mungkin ditangkap atau mungkin dikasih peringatan kalau dikasih peringatan teman-teman masih negat atau masih tidak mematuhi mungkin teman-teman kena denda antara 2000 sampai 5000 hongkong hongkong dolar kalau 5000 hongkong dolar hampir gaji teman-teman satu bulan kan jadi kan sayang gitu jadi tidak memakai masker kalau sampai hilang 2000 sampai 5000 hongkong dolar kan sayang banget teman-teman masker harganya tidak sampai 2000 hongkong dolar jadi kalau 2000 teman-teman gunakan untuk membeli masker sudah berapa banyak kan jadi jangan sampai tidak mematuhi aturan yang telah diterapkan pakailah masker dimanapun teman-teman berada dan kalau teman-teman keluar di dalam tas teman-teman siapa juga untuk cadangan mungkin dua atau tiga masker jadi seumpama masker yang teman-teman pakai tadi kotor jatuh atau mungkin basah teman-teman ambil itu dibuang di tempat sampah dan ganti yang baru kalau teman-teman keluar dan apa itu ada orang yang bersin yang akhirnya membasahi masker si teman-teman secepat mungkin teman-teman ambil dan buanglah setelah itu bersihkan tangan sebelum memakai masker terbaru ingat ya teman-teman jangan sampai teman-teman tertangkap tidak memakai masker di luar di dalam restoran atau di dalam mal-mal soping itu tadi jadi harus tetap memakai masker kalau teman-teman tidak teman-teman pasti kena denda antara 2000 sampai 5000 Hong Kong dolar jadi jangan sampai lupa sangat sangat diingat pemerintawan pemerintah kali ini karena pemerintah sekarang lebih hati-hati teman-teman sekarang untuk tempat-tempat keramaian banyak yang ditutup seperti kolam renang umum atau mungkin di pantai-pantai yang tempat-tempat orang-orang berenang itu semua sudah ditutup teman-teman mulai tanggal 29 Juli dan restoran-restoran di Hong Kong pun juga ditutup teman-teman hanya boleh membeli dan dibawa pulang jadi tidak bisa makan di dalam restoran memang notice ini atau pemberitahuan ini masih sedikit ada perdebatan di luar teman-teman karena banyak orang-orang pekerjaannya yang waktu jam istirahat atau jam makan siang itu tidak ada tempat mungkin dia beristirahat sebentar akhirnya makan di restoran atau mungkin minum di restoran selain makan dia juga beristirahat mungkin tidak ada tempat lain jadi sedikit ada perdebatan tapi pemerintah tetap menetapkan karena itu demi keamanan kita semua jadi kalaupun teman-teman libur di Hong Kong bisa keluar membawa bekal dari rumah nanti dimakan di luar mungkin di taman atau mungkin di tempat-tempat yang teman-teman sukai tapi ingat jangan sampai berkumpul melabih dua orang dan kalaupun teman-teman berkumpul dua orang terus di sekitar teman-teman juga harus ada jaraknya berapa meter dengan orang lain jangan dua orang terus sebelahnya dua orang terlalu dekat jangan teman-teman karena yang ditakutkan penyebaran virus gampang terkena kita jadi kasih jarak beberapa meter dari teman yang lain dan kalau pun libur teman-teman selain membawa bekal dari rumah kalau terpaksa harus membeli membeli dan dibawa pergi sekarang restoran-restoran tidak peduli restoran Indonesia restoran Hongkong atau mungkin restoran lain ya teman-teman itu yang di dalam tidak boleh maksudnya tidak boleh makan di dalam harus dibawa keluar membeli dan dibawa pergi jadi tidak ada tempat untuk makan di dalam kalaupun terpaksa ada orang yang melakukan makan di dalam restoran ketahuan itu juga kena genda antara 2000 sampai 5000 Hongkong dolar teman-teman jadi teman-teman harus diingat pemberitahuan pemerintah itu tadi jangan sampai melupakan ya oke mungkin teman-teman tanggal 29 besok sudah mulai ya peraturan tadi diterangkan sampai tanggal 4 Agustus itu tadi nanti dilihat 4 Agustus nanti pengurangan atau penambahan di Hongkong maksudnya yang terkena virus Corona tadi gimana ada penambahan atau ada pengurangan barulah akan diterapkan pemberitahuan atau notice baru jadi sampai tanggal 4 Agustus teman-teman dan dan mungkin hari minggu yang akan datang teman-teman masih tetap libur atau mungkin keluar dari rumah usahakan hati-hati kalau teman-teman melewati tempat di sekitar Taekok Choy ya di Taekok Choy tadi itu kan tempat pelayar atau dermaga pelayar itu berhenti keluar masukkan dia berhenti di situ dan mungkin menurunkan barang atau pergantian orang di dalam pelayaran atau dalam perahu tadi pemberhentiannya di Taekok Choy tadi jadi kalau teman-teman melewati area situ hati-hati ya hati-hati jangan sampai melupakan tidak memakai masker ya teman-teman karena pelayaran pemberhentiannya di situ jadi mungkin setelah berhenti menurunkan barang atau mungkin mengambil barang di dalam area dermaga itu tadi dia keluar dan mungkin keluar untuk makan atau mungkin keluar untuk lain-lainnya jadi teman-teman juga harus hati-hati dan sekarang mulai tanggal 29 sudah diterapkan atau diharuskan semua pelayar harus dites kesehatannya baru diizinkan masuk ke Hongkong kalau kesehatannya baik maksudnya negatif tidak terjangkut atau tidak terinfeksi virus corona dia diizinkan masuk ke Hongkong untuk sesuatu atau untuk pekerjaannya tapi kalau dia terinfeksi atau positif otomatis ditolak masuk Hongkong dan mungkin harus kembali ke negara asal jadi mulai tanggal 29 Juli tadi tapi ingat teman-teman walau tanggal 29 Juli sudah harus dites kan kemarin kemarinnya masih ada orang yang mising yang belum ketemu yang sudah terjangkut virus corona lah kemungkinan dia masih keluar atau berkeliling di Hongkong dan siapa tahu dia ada di area atau sekitar teman-teman belibur jadi ditakutkan nanti virusnya menyebar ke kita-kita jadi usahakan teman-teman tetap waspada dimanapun berada karena masih dalam pencarian teman-teman orang yang dari pelayaran tersebut masuk Hongkong dan dia pergi ke mal-mal atau ke restoran-restoran atau ke pasar-pasar dan si pelayar tadi menerangkan atau mengatakan kalau waktu dia pergi tadi sekitarnya banyak orang jadi otomatis dia juga terkena virus dan si orang yang terkena virus tadi belum ketemu sampai sekarang jadi kita tidak tahu dia ada di sekeliling kita atau tidak ingat teman-teman harus tetap hati-hati walaupun orang yang terkena virus corona yang meninggal sedikit tidak banyak mungkin kekebalan tubuh mereka berkurang atau tidak baik akhirnya meninggal tapi kita juga jangan terlalu atau jangan menyebelikan virus corona karena mereka juga ganas banget teman-teman pemerintah ajak menambah cara atau memperketat cara untuk membasmi atau menolak atau memberantas tersebarnya virus corona jadi begitu ganas jadi teman-teman harus hati-hati ya walaupun di Hong Kong itu orang-orangnya sangat patuh sama peraturan pemerintah tapi juga ada orang yang tidak patuh sama aturan pemerintah mungkin dia tidak terlalu mengetahui ganas virus corona seperti di USA teman-teman tahu kan sekarang di USA sana orang yang terkena virus corona terlalu banyak paling banyak duduknya sekarang di USA karena mungkin cara pemerintah memberikan aturan atau pengetahuan tentang ganasnya virus corona mungkin kurang ya jadi kita tidak tahu akhirnya ganas virus corona begitu ganas menyebar ke orang-orang sekeliling dan sekarang paling banyak yang terkena virus corona adalah USA teman-teman bisa lihat berapa ratus atau berapa milion orang jadi di Hong Kong masih baik aturannya banyak orang-orang yang menyadari artinya pentingnya hati-hati tentang virus corona atau ganasnya virus corona walaupun mungkin teman-teman kesulitan atau mungkin agak capek ya di rumah karena majikan sekarang juga stay home kerja di rumah anak-anak libur sekolah mungkin pekerjaan di rumah teman-teman atau di rumah majikan teman-teman menambah begitu mencuat banyak mungkin terlalu capek atau gimana mungkin di hati sampai panas atau sampai nek karena pekerjaan sudah berlipat ganda mungkin teman-teman juga sedikit stres jadi walaupun gimana teman-teman jangan sampai melupakan kesehatan tetap olahraga dan makan atau istirahat yang teratur oke teman-teman sindi akhiri pembahasan tentang aturan atau notis baru dari pemerintah untuk menghadapi virus corona ini muka-muka teman-teman tetap hati-hati dan waspada dan selalu sehat oke teman-teman kalau suka jangan lupa tekan subscribe like dan share serta komentar di bawah kalau ada komentar yang membangun tentu saja sindi akan penuhi atau akan perbaiki oke teman-teman terima kasih